Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Bacaan yang kita renungkan dari Injil Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 31a Jika kita berbicara tentang kehidupan Allah sungguh memberikan segala rejeki, makanan, minuman kepada manusia bahkan uang untuk digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk di dalam pertahan dalam kehidupan ini Tetapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka Padahal kalau kita renungkan, uang tidak dibawa mati Semua orang lahir dalam keadaan telanjang tidak membawa apa-apa Ketika berpulang kepada Tuhan pun juga tidak membawa apa-apa Umat yang dikasih Tuhan, pada hari ini Yesus memberikan sesuatu yang terbaik kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga yaitu damai yang tidak pernah akan diberikan kepada dunia Damai sejahtera bagi seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus Dan damai inilah yang tidak akan pernah diberikan kepada dunia yang fana ini Sebab dunia hanya memberikan kebahagiaan, sukacita yang bersifat semu, fana, dan sementara Sedangkan damai dan kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu Damai dan sejahtera itu bersifat kekal abadi untuk selama-lamanya Oleh karena itu, Yesus juga menuntut para murid untuk pergi ke seluruh dunia Untuk mewartakan firman dan iman dan juga damai ini Sehingga seluruh umat yang mendengarkan perwartaan firman yang dibawa oleh para murid Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah menepus mereka Dan Allah sungguh mengasihi mereka Dan perintah ini juga sungguh dilaksanakan oleh Santo Paulus Ketika dia berani meninggalkan manusia lamanya Dan pergi mewartakan Kristus Dulu adalah seorang Saulus Seorang yang berusaha menghancurkan umat Allah Jalan Tuhan Tapi dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa Untuk mewartakan firman Untuk mewartakan iman Untuk mewartakan sukacita kegembiraan Untuk mewartakan damai dari Tuhan sendiri Yang tidak pernah diberikan oleh dunia Dan para rasul pun menjalankan tugas perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Dengan sangat luar biasa Sehingga mereka lera mengorbankan tubuh dan darah mereka Bahkan merelakan jiwa mereka Untuk demi mewartakan firman dan iman Dan mewartakan damai sukacita kegembiraan Dari Tuhan yang bersifat kekal Kepada seluruh umat manusia Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan Umat Allah yang dikasih Tuhan Dunia memang menawarkan segala kenikmatan Kesenangan Menawarkan segala kebahagiaan Tetapi dunia hanya menawarkan Kebahagiaan yang bersifat semu Bersifat fana Dan bersifat sementara Banyak saudara-saudara kita yang seiman Anak-anak Tuhan Yang terjebak di dalam kebahagiaan Yang bersifat semu dan sementara ini Mereka berpikir bahwa apapun yang mereka punya Apapun yang mereka miliki Itu adalah sumber pegangan bagi mereka Untuk kebahagiaan di dunia yang fana ini Semua itu adalah salah Yang seharusnya yang kita pegang adalah Kebahagiaan kekal, sukacita, damai yang Tuhan janjikan Oleh karena itu Kita sebagai anak-anak Tuhan Yang sudah dibaptis Seharusnya kita mengejar kebahagiaan kekal ini Mengejar damai sukacita kegembiraan Yang Tuhan janjikan kepada kita Dengan cara apa? Dengan berjuang untuk hidup lebih baik lagi Daripada hari-hari yang sebelumnya Dalam bahasa Paulus Berani meninggalkan manusia yang lama Dan menjadi manusia yang baru Mari kita berjuang Masih ada kesempatan Masih ada waktu Mari kita berjuang Untuk menggapai kebahagiaan Sukacita dan damai sejahtera yang kekal Yang berasal dari Allah sendiri Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton